Ini adalah operasi militer pasukan India Inggris menggempur para pejuang Gersik Setelah memperkirakan posisi mortar pejuang Indonesia meriam 3,7 inci dari atleri lapangan pasukan Inggris segera memborbardir kedudukan pejuang Indonesia Tidak henti di sana pasukan India kemudian melakukan operasi lacak dan hancurkan Sebelum Fajar meningsing mereka telah memulai operasi dengan mendaki pebukitan Mula-mula mereka menggeledah desa Tlogopatu Lalu mereka menyisir pebukitan menuju desa Sidang Bukti Medan yang sempit dan berlumpur tidak masalah karena mereka memang tentara yang sudah terlatih untuk beroperasi di kawasan pegunungan Asia Menjelang desa Sidang Bukti mereka diserang oleh penembak runduk Indonesia Setelah situasi dianggap aman mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati Mereka kemudian bertemu dengan warga lokal di dalam hutan Interogasi pun dilakukan untuk melacak lokasi persembunyian penembak runduk Indonesia tersebut Mereka lekas bergerak menuju lokasi yang dimaksud dan mengintai dari kejauhan Setelah mendapatkan informasi Komandan patroli meminta dukungan udara melalui perangkat telepon lapangan Dalam sekejap datanglah pesawat pembom tempur RAF Thunderbolt Kru senapan mesin medium Viker bersiaga menguas padai serangan dari para pejuang yang menarikan diri ke atas pemukitan akibat serangan pesawat Inggris Mereka mengamati situasi kehancuran di lembah sebelum bergerak menuruni bukit Setelah Surabaya diduduki pasukan Inggris Sekutu Pasukan TKR Gersik akhirnya mengundurkan diri menuju pos pertahanan Gersik yang berada di kawasan Gunung Lengis dan Segoro Madu Komplek Gunung Lengis merupakan garis pertahanan paling depan yang mementang dari pantai Karangkering sampai Desa Sumber Namun pasukan Sekutu terus mengejar Pada 6 Desember 1945 sekitar pukul 10 WIB ada laporan penduduk tentang patroli 10 Serdadu India berjalan kaki dari kandangan melintasi sepanjang jalur kereta api Pada 8 Desember 1945 sekitar pukul 8 pagi Sekutu yang diboncengi pasukan Nika menyerang Mulanya TKR masih sanggup melawan Pesawat terbang mosquito Inggris ditembak jatuh dengan penangkis udara yang berada di Gunung Lengis Namun, bala tentara Inggris terus mengejar dengan tank dan pesawat Gersik diserang dengan menggunakan kekuatan laut, udara, dan udara oleh pasukan Sekutu TKR Gersik bertempur melawan pasukan Inggris selama sehari penuh Namun, mereka kalah persenjataan Pertahanan menuju Gersik kota pun jebol Pasukan Inggris merangsek masuk ke kota dan melakukan pawai belaling kota untuk memberikan efek getar kepada penduduk Sekaligus, merengkuh sisa-sisa pasukan TKR Gersik Pasukan TKR Kompi 1 Si Yoto yang berjaga di sekitar markas Kodim Gersik mengundurkan pasukannya ke arah pantai-pantai di Gersik Sedangkan beberapa prajurit dari Kompi 3 Darmo Sugondo tertangkap dan dibunuh Sisa dari pasukan Kompi 3 bersembunyi di sekitar gunung Petukangan dan keesokan harinya bergerak ke Gunung Giri untuk bersembunyi di rumah warga Ada pun, Kompi 3 Dul Asing juga mundur dari Segora Madu Setelah Gersik diduduki Inggris TKR Gersik diperkuat oleh laskar rakyat yaitu Hisbullah, Sabibillah, Pesindo, JPI, dan BPRI Tak lupa pula para wanita yang berjuang di balik layar membantu memasak di dapur umum untuk menyediakan makanan bagi rakyat serta para pejuang serta membantu pasukan parang merah Indonesia dalam melakukan perawatan medis kepada para prajurit yang terluka akibat pertempuran Pala Stab TKR Gersik Surna Riyadi kemudian melontarkan gagasan untuk merebut Gersik kembali pada 16 Januari 1946 Perlawanan ini dibagi menjadi beberapa bagian mulai dari wilayah selatan, tengah, dan utara Pembagian wilayah ini untuk mempermudah koordinasi, pembuatan strategi, dan menyesuaikan wilayah geografis dari daerah Gersik sendiri Berupa wilayah sungai serta jembatan, wilayah hutan juga persawahan, wilayah pegunungan batu kapur Bahkan sampai wilayah pemukiman penduduk dan jalan juga dijadikan sebagai pangkalan untuk pertahanan Demi mencegah bantuan Inggris Masukan Zeni TKR masuk ke kota dengan menyamar Mereka membawa bahan peledak dengan gerobak Dengan misi, meledakan jembatan Kalitangi sebagai akses untuk masuk ke wilayah Gersik bagian utara Pasukan dari masing-masing kompi yang diperkuat Laskar Rakyat Mulai bergerak dengan alur jalan yang berbeda dan bertemu di lokasi yang telah ditentukan Untuk pasukan yang menuju Gersik bagian utara Adalah pasukan dari kompi 2 dan kompi 3 Serta Mayor Sunah Riyadi Sedangkan kompi 1 Shiyoto ditugaskan mengamankan wilayah sekitar baluk panggang Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Strategi ini sukses TKR Gersik bersama Laskar Rakyat berhasil merebut kembali Gersik dengan memanfaatkan jembatan Kalitangi yang telah diledakan Dan kegunungan sebagai basis pertahanan Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!